guys ini adalah mesin cuci punya temen saya yang rusak ini sudah saya bongkar dan rusaknya seperti ini guys dengung aja guys ini harus dipancing harus dipancing harus dipancing kalau saya matikan kalau saya hidupkan dia dengung lagi harus dipancing seperti itu dan setelah saya bongkar saya melihat disini ada kapasitor yang saya curigai dia kembung gitu guys kayak kembung terus ini dalamannya sudah keluar isinya gak tau isinya apa kayak cairan gitu lah dia tertulis 5 mikro buatan jepang oke sekarang saya akan mencoba menggantinya dengan yang baru guys baru saya belikan yang paling bagus ini bukan yang bukan yang ecek-ecek langsung saya akan ganti dia hanya 2 kabel aja guys 2 kabel jadi dipolak-balik gak masalah dia oke langsung saja karena saya gak bawa tripod nanti saya akan jelaskan ketika saya sudah menggantinya nanti oke guys ini sudah saya ganti kapasitornya saya solder ya kabel merah itu 1 biji aja kemudian kabel warna putih nah ini putih sama abu-abu ya abu-abu itu dijadikan 1 ke sini begitu guys ini yang tadi saya belikan 5 mikro sama ini juga 5 mikro ini guys ini sudah kembung oke sekarang saya akan mencobanya oke guys saya sudah colokkan ini nanti nyangkut langsung kita cetekkan mantap mantap guys ini saya mampu kan ngeri oke bang ini kemana jalurnya bang airnya buka dulu ya pake oh harus pake itu ya itu ada guys harus buka dulu guys terus oh itu bang apanya pake keran ya oke ini ini sudah kebuka ya nah jadi kalau misalkan aku nyalain dia akan mati kan kan ini otomatis kan bang kalau kita nyalain kerannya baru dia hidup kan coba ya nanti saya cetek sebentar yang ini sedih lupa guys nah set weee coba disana weee mantap keren oke guys saya langsung bungkus sudah saya tutup kembali ini penutup untuk kipasnya penutup kapasitor dan kabel-kabel sambungan sudah saya tutup sudah saya rapikan kita coba sekali lagi oke mantap guys dia lagi ngisi nanti mati dia oh iya mantap wis sip terima kasih Terima kasih.